Baik, sesuai kita akan membuka kitab kita dari Amsal pasal 31 Dan kita akan membaca ayat 27 sampai ayat 31 Amsal 31, 27 sampai 31 Sesuai hari ini hari ibu dan kita selalu sebagai gereja memanfaatkan Bagaimana kita melihat dari momentum hari ibu itu hidup sebagusnya Hidup seharusnya sebagai seorang ibu Sehingga dinamika keluarga kristiani kita adalah satu dinamika kehidupan Yang mewarnai zaman dan kemudian menjadi satu role model Itu semestinya Kita tidak bisa berkata ya ini saya yaudah saya begini Karena hidup kita bukan apa kamu dan mau apa kamu Tapi Tuhan mau apa pada kita Kalau memang kita orang bertuhan Kecuali memang kita tidak bertuhan silahkan Kau menentukan hidupmu mau apa dan mau kemana Nah ini menjadi penting di dalam kita membentuk rangka keluarga Bagaimana suami bagaimana anak Nah sudah sudara Perubahan zaman bergerak memang harus diakui menjauh dari ketetapan Allah Menarik banyak orang ke jalan yang salah Dan celakanya menganggap itu biasa karena itu gaya hidup masa gini Maka ibu pun mengalami degradasi terhadap makna Bukan lagi mengurus rumah tangga Karena mengurus rumah tangga jadi beban bagi seorang ibu Keluar rumah menjadi kesukaan Bukan lagi rumah istananya tapi mal tempatnya Ada pergeseran yang cukup menakutkan sebetulnya Kemudian kita bagaimana melihat orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya Dalam kumpulan para kawan lalu merumpi atau cerita sana dan sini Tetapi miris Tidak mempunyai investasi yang cukup untuk keluarganya Cukup menakutkan karena ternyata Waktu bercengkrama untuk ngobrol bercerita Lebih banyak dihabiskan seorang wanita dengan teman-teman wanitanya Ketimbang suaminya Termasuk dengan anak-anaknya Ini bahaya Lalu para pria pun nanti mempunyai tren sama Tapi nanti itu di hari ayah Betapa menakutkannya sebetulnya pola hidup kristiani Karena terbawa pada arus ini Sehingga biasa kemudian kita menemukan reoni para ibu misalnya Teman-teman pergi berhari-hari Lalu menjadi sebuah pola Sebetulnya kita mau kemana? Wah kita mau menghilangkan stres tegang Jadi membingungkan pula Bukankah seharusnya anak adalah penghiburan dan suami adalah peneguhan Tetapi tampaknya Keluarga tidak lagi menjadi tempat yang menjanjikan Sehingga bertahannya keluarga lebih kepada ajas formalitas sebagai keluarga Lalu juga mungkin hal-hal ekonomis dan hal-hal lain demi status dan seterusnya Sehingga akhirnya rumah tangga itu berjalan dalam nada-nada yang miris Rintian yang terdengar di sana sini Sehingga terdengarlah istilah broken home Sudah saudara Apakah ini persoalanmu? No, 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 no Jangan menangis karena itu terjadi dalam rumahmu Tapi ada yang lebih mengerikan karena Tuhan akan menghukummu Maafkan saya Saya tidak akan menghibur kamu untuk hal itu Tapi karena kita sudah berbuat salah Dan tentu Tuhan tidak suka Karena itulah hidup Kristian itu mempunyai satu perbedaan yang luar biasa Ibuku memang beda Itu tema yang kita ambil tahun ini dan mau mengajak Apakah betul kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu berbeda Ibuku memang beda karena ibuku adalah manajer dalam rumah tangga Saya suka E27 Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya Makanan kemalasan tidak dimakannya Ketika ibu lain banyak berada di luar Untuk berkumpul Berkisah Segala macam hal Maka ibu yang berbeda Ibu yang dibanggakan adalah ibu yang banyak Menginvestasi waktu di rumah untuk mengurus keluarga Jadi bukan ibu rumahan yang terkurung dan dikurung No, 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 no Dia tahu berita di luar Dalam banyak pandangan Saya terasa kolot Bukan karena saya orang kampung yang tidak bergaul Maafkan saya Justru saya melanglang buana dan bergaul dengan banyak orang Saya bertemu dan berbicara dengan segala lapisan Tapi saya mau belajar Untuk belajar apa yang Tuhan katakan dan firman lakukan Saya mau belajar ke situ Sehingga pilihan saya memang tidak populer Tapi saya sadari itu Dan saya siap di situ karena memang harus begitu Tanya hati kecil Saya lebih suka bagaimana untuk berkompromi sebetulnya bukan Nah karena itulah Ini mesti kita pikirkan Mari kita lihat Dengan sangat mudah kalau kita pergi ke mall Engkau akan menemukan kerumunan-kerumunan para wanita Kalau saudara mau melakukan pencermatan Datanglah kira-kira jam 11 Ya pagi atau jam 12 Atau after lunch Lalu kamu lihat satu kelompok ibu Catat aja jam berapa kamu lihatnya Mereka mulai kumpul Kamu lihat jam berapa mereka bubar Tidak akan kurang dari 5-6 jam Baru kamu tahu Sebetulnya mereka tidak kebetulan ketemu Atau tidak sekedar Yuk kita makan siang lalu segera pulang Kayak gak ada kerjaan Karena semua kita sudah otomatik Ada tugas Ya ada sopir antar jemput anak Ada mbak di rumah kasih makan Minum mereka Ya ada guru les datang Nanti mereka ngeles sendiri Jadwalnya kita sudah tinggalkan Sehingga kita merdeka Dan pergi kemana kita mau Miris Tetapi itu terjadi Sehingga banyak ibu-ibu tadi Menghabiskan waktu cukup banyak Lalu anda mulai catat kelompok itu misalnya Lalu mulai kalau bikin wawancara Oke ibu Tadi saya amati Yuk duduk di mal ini 6-7 jam Boleh tahu Hal ini yuk lakukan dalam seminggu berapa kali Rata-ratanya Mungkin ngomongkan kaget Karena jumlahnya cukup tinggi Ternyata bukan hanya siang Malam pun menjadi bahagia Kemudian muncul sebuah pertanyaan Bahwa mereka katanya ngisi waktu Suami kan lagi kerja Anak-anak sekolah Celakanya Semangat itu justru lebih berkuasa Dan acara itu lebih dinanti Ketimbang mau ketemu suami Atau anak-anak Dan bercengkerama Miris ya Skala prioritas sudah berubah di rumah Ibuku memang beda Adalah ibu yang berani Memilih jalan yang tidak umum Bagi banyak orang lain Tapi dia tahu itu jalan yang benar Jangan lupa Dunia berjalan di dalam kesalahan Nah kita mau coba jalan benar Ya jadi aneh sendiri Tapi kalau tidak berani Aneh sendiri Saya pakai istilah gak keras Aneh sendiri Ya susah memang jadi orang Kristen Siapalah yang mau jadi Kristen Ikutlah aku kata Tuhan Yesus Sangkal dirimu Pikul salibmu Bubar jalan kita ya Yang benar saja mau jadi Kristen begitu Tapi tidak ada Alkitab menjanjikan Berbahagialah kau Hai laki-laki perempuan yang rajin ke gereja Tidak Berbahagialah kau yang takut akan Tuhan Dan menjalankan ketetapan Bukan sekedar ritual Tetapi spiritual Ketika ibu lain Tidak menguasai isi rumahnya Maka ibuku yang beda itu adalah Ibu yang menguasai seluk-beluknya Ketika seorang ibu tidak tahu Letak sendok dimana Itu kan sudah parah sebetulnya ya Sehingga ketika minta piring saja Mesti panggil pembantu Cariin piring-piring Taruh dimana sih Itu bagian dari hari-hari makan kita kan Kita makan pagi, siang, sore Oke anda tidak makan di rumah Tapi kalau untuk makan pagi, siang, sore Dari hari ke hari Itu anda tidak tahu dimana Sebetulnya itu kelewatan Please Sebagai ibu Naluri wanita mesti hidup Entah masa apapun anda bisa Tapi rasanya kita mesti belajar memahaminya Menghidupkan naluri wanita kita itu penting Kalau saudara bilang Wah saya gak bisa masak Masak air aja angus pak Waduh saya juga udah repot deh Kalau masak air angus mau bagaimana lagi Anda tidak jadi tukang masa Tapi anda mengerti tes Tes itu menghidupkan rasa kewanitaan Ini bukan soal anda Lima masa lalu selalu memasak Bukan Mau tahunya itu adalah Menghidupkan tes kewanitaan kita sebetulnya Menghidupkan meja makan kita Maka dikatakan ibu-ibu yang bijak itu Dia tahu mengurus rumah tangganya Bagi saya ini penting dan mengagumkan Ya Sehingga mana Bagaimana dia menginvestasi waktunya Bagaimana dia mengerti seluk beluk di dalam rumahnya Ya betul-betul menjadi orang yang luar biasa Ini perlu Ketika ibu lain Menjadikan pembantu itu kuli Dan gonta-ganti Karena tidak suka Maka ibu bijak Dia tahu bagaimana mengaturnya Dan memanage pembantunya Sehingga betah di dalam rumah Ya Kadang-kadang kalau kita diskusi di rumah Ini pembantu kelewatan Ini pembantu kelewatan Semua pasti diskusinya pembantu kelewatan Karena kita yang gaji kan Tapi kan kita gak pernah bilang kita kelewatan Karena kita pikir kalau udah kasih uang Kita mau berlaku seenaknya sah dong Kadang-kadang kita lupa Pembantu itu bekerja luar biasa Siapa yang bekerja sehari 24 jam Setahun 365 hari Tidak ada gaji Jangan mimpi bonus Bahkan kadang-kadang masih menerima cacimaki Ibu Yang selalu disalahpahami anak Tapi ibu yang benar Semoga itu kita Dan yang gak benar itu yang di luar sana ya Hanya saja kadang-kadang yang di luar sana Sama kita Mirip-mirip juga sih Sehingga penting bagi kita untuk menyadari Penting bagi kita untuk memahami Betapa sebetulnya Ia adalah orang yang bisa mengatur rumah tangganya Membuat pembantunya itu betah di dalam rumah Dan menciptakan rumah Bukan karena besarnya Sekecil apapun Tapi tetap suasananya istana Keren ya Saya pernah lewat satu rumah Tapi saya masih bicara eksterior Karena di luar Rumah itu daerah Tanah Bang Satu belakang itu lewat motong Ya elah rumahnya udah maju ke jalan Ini God udah dinding langsung Jadi bisa ada jembatan dari God itu Untuk masuk ke dalam rumah itu Terlalu kecil Ya Lepar kira-kira 4,5 meter Tapi saya paling senang kalau lewat situ Karena di rumah itu ditaruh pot-pot Di pinggir God itu Dikasih apa namanya Papan begitu Di atas papan itu Dikasih pot sama dia Ya lalu berapa pot panjang Lalu bunga Ada bogen pil Ada beberapa Diatur begitu Sehingga dindingnya itu semua Kalau lagi bobunga itu Merah semua Wah saya paling suka ngeliat rumah itu Dinding rumah itu merah semua Padahal aslinya si dinding kayu ya Ngeliatnya juga busuk dan gak enak Saya mulai berimajinasi Eksterior yang begini mestinya Interiornya ke dalam keren Ya Terasa sekali sentuhan wanita Dan semoga saya tidak salah Karena akan mengecewakan Kalau si ibu gak ada Ternyata yang ngurus itu si bapak semuanya Itu juga agak Waduh kok gitu kan Tetapi suruh sudara Menjadi mengagumkan adalah Wow Ini ini hebat nih Rumah yang begitu kecil Ya Yang kita bilang rumah yang sebetulnya Bahannya cenderung kumu Tetapi ternyata Rumah itu memiliki nilai Memiliki magma yang sangat luar biasa Nah inilah yang mestinya kita jaga Inilah yang mestinya kita lakoni Inilah yang mestinya kita lihat Bagaimana memahami Bagaimana mengerti Untuk menghadirkan rumah kecil Bernuansa istana tadi Ya Oleh karena itu Ibuku adalah manajer rumah tangga Yang luar biasa Sehingga dia mencipta Hal yang hebat Ibu yang hebat Dengan uang yang pas-pasan Selalu bisa menghadirkan Penganan di dalam rumah Dia beli makanan hari ini Dimilinya singkong Lalu di stoknya beberapa bagian Besok singkong itu Apa namanya Bisa jadi singkong goreng Besok lagi bisa jadi singkong Rebus pakai gula Besok lagi bisa dia ula Apa dia ula Jadi bagian lainnya Sehingga tiap kali kita makan Karena semua sudah kumpul Digoreng Ditaruh Apapun rasanya enak bukan Dia tidak memasak pagi Untuk dimakan besok paginya Karena gak lama Lumpah orang susah Lalu dia taruh Dia ula semua Sesudah bahan mentah Baku begitu Dia masukkan ke kulkas Kapan butuh Tinggal keluar Tinggal dimasak Waduh Satu rumah luar biasa Berapa harga bikinnya Sangat murah Jauh lebih murah Daripada sekedar Menyuruh pembantu Beli satu roh Yang belum tentu juga Menimbulkan nikmat Tapi rumah Menjadi kecintaan Karena selalu ada Dan kalau saya cerita ini Saya selalu ingat Ibu saya Yang selalu ada waktu Bikin ini bikin itu Wah kalau sudah itu Tidak ada minat Untuk keluar rumah Rasanya pengen Bertapa di rumah Karena ada sesuatu Yang kita suka Bagi saya Saya punya makanan Kenangan dan kesukaan Karena ibu membuatnya Saya tidak pernah bisa suka Makanan kesukaan saya Singkong Direbus Lalu dikasih gula merah Sedikit agak kental-kental Lalu itu yang kita makan Makanan murah Dan kalau saya ingat itu Saya ingat ibu saya Ayo-ayo Makan-makan Saya ingat itu Lalu ngambil dari Periuk Lu kan periuk Apa namanya Bancoran begitu ya Lalu ngambil Wow Ibuku mau buat kola Itu pun salah satu Yang saya ingat Dan bagaimana Daun pandan itu Ada diantara Kola-kola Tidak bisa saya lupa Belum pernah lagi Saya menemukan orang Kalau masak kola Ya kola kan Tidak ada daun pandan Tapi kola-kola ibuku Selalu ada daun pandan Di situ Dan wanginya luar biasa Tidak bisa lupa My mom Itu ibuku Oleh karena itu Sudah-sudah aku Rasanya memang penting Bagi kita untuk memikirkan Apakah sebagai ibu Anak kita akan punya Kenangan pada kita Ibuku telah tiada Tapi kenangan akan dia itu Selalu tergores Ya Kalau saya bicara faktor makanan Bicara faktor A Ibu saya bukan tanpa kelemahan Banyak kekurangannya Tapi bagaimana dia mengimbanginya Itu menjadi luar biasa Saya pikir dengan sadar Kita harus merekayasa Kehidupan kita Sehingga ibu menjadi ibu Yang luar biasa Dan kita bangga Karena ibu Yang berbeda adalah Ibu yang tidak suka Kemalasan Hura-hura Masa bodoh Tetapi rajin Dan selalu tampak nyata Dalam perubahannya Dari hari ke hari Membuat kita selalu Kehabisan kata-kata Untuk menguji dia Membuat kita selalu Tenang dekat dia Awas Jangan engkau Kala dengan tekanan zaman Karena zaman pasti menekan kita Saya tidak bisa meninabobokkan saudara Dan bilang Saudara jadi orang Kristen Tidak ada persoalan Tidak ada Omong kosong Tekanan hidupmu akan makin berat Tetapi Tidak ada satupun alasan bagimu Untuk tertekan Lalu engkau lupa Panggilanmu sebagai seorang ibu Ingat ya Tidak ada hidup tanpa tekanan Ngomong kosong Tapi disitulah pertandingan Ibu Kristen itu Disitulah pertandingan Seorang wanita Kristen Dia tahu bagaimana semestinya Dia memainkan perannya Untuk menyelamatkan Anak-anaknya Membangun satu keluarga Satu ibu dengan tiga anak Maka dia menciptakan Tiga keluarga bukan Kalau tiga anak yang dilahirkannya Entah laki Entah perempuan Dididiknya dengan cara luar biasa Tiga keluarga masa depan Dilahirkannya Menciptakan kekuatan gereja Kalau itu lima Maka lima Kalau dua Itu dua Maka dua tiga lima Adalah kelipatan dari kehidupan Yang dia punya Itu hidup sesuatu Anda mesti sadar Investasi kita Keluarga itulah Multi level real Satu papa Satu mama Tiga anak Lalu kalau dua anak pun Nanti dua anak menikah lagi Berarti ada dua mantu Jadi empat itu Itu multi levelnya The original itu Sehingga betul-betul Keluarga itulah multi levelnya Makin 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 Dan makin berkembang Ini harus kita punya Hidup kita bukan bagaimana Menggaranti masa depan anak kita Dengan investasi Dengan harta yang kita punya Karena mereka perlu Bekal lebih dari itu Kalau anak kita Hanya menjadi seorang anak kaya Tapi tidak tahu Bagaimana mengelola Apa yang ada padanya Tidak ada jiwa prihatinnya Tidak perlu Tunggu cucu kita Mereka pun sudah akan menghabisinya Cucu-cucu tinggal mewarisi hutang Padahal kita mewariskan pada anak Kekayaan Tapi anak kita mewariskan pada cucu kita Hutang pihutang Malah dengan setumpuk persoalan Yang tidak kunjung usai Mengerikan bukan Maka Mari kita memberikan nilai itu Dan ibu-ibu sangat berpotensi Karena punya waktu yang banyak Di dalam rumah Bagaimanapun Harus diakui jujur Sentuhan ibu Sangat mewarnai Anak-anak Maka demi Tuhan yang hidup Investasi waktu Berkomunikasi dengan dia Bukan berarti lagi-lagi Jangan salah paham Ibu dikurung Tidak boleh kemana-mana No, no, no Itu about plan saja ya Bagaimana kita membuat rencana Yang bijak Bukan berarti ibu-ibu Tidak boleh berkau dan berkawan Bukan Itu tinggal bagaimana kita Mengelolah Ya Ini menjadi sebagian yang sangat perlu Untuk kita pikirkan Susur aku yang kekasih Oleh karena itu Ibu-ibu Yang berbeda Adalah ibu Yang berani Menginvestasi waktunya Di dalam rumah Ibuku Mama luar biasa Ayat 28 Bapak mengatakan apa Anak-anaknya bangun Dan menyebutnya berbahagia Pula suaminya Memuji dia Wow Bukankah ibu Yang luar biasa Maka kebahagiaan Juga menjadi hak ibu Bukan Kalau ibu Ya Kemudian Anak-anak sangat bangga Pada dia Kalau ibu Kemudian Suaminya memuji dia Ayo Apalagi yang diinginkan Seorang wanita Anak-anak Menatapnya Mencintai Dan mengharganya Suaminya bangun Merespek Dan memuji dia Secara luar biasa Bukankah itu Kebahagiaan seorang ibu Masa iya Satu tas Bisa mengubah Kebahagiaan ibu Masa iya Satu Berlian Sepuluh karat Bisa mengubah Kebahagiaan ibu No 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 Sederhana pakaiannya Tak banyak Perhiasannya Tetapi Hatinya Sangat berbunga-bunga Wah Baru kalian tahu Artinya hidup itu apa Itu dream saya Sebagai bapak Dan saya selalu berdoa Tuhan berikan aku hak Menikmati itu Saya belum tahu Saya masih dalam proses Mestinya itu yang kita pikirkan Dalam hidup kita Saya tidak terlalu pusing Berdoa untuk rumahku Untuk mobil Dan lain-lain Itu tidak ada Dalam pokok doa saya Pokok doaku Kerinduanku Bagaimana bisa Tapi aku juga harus berdoa Tolong aku Mampukan aku Sebagai Seorang suami Ataupun Sebagai seorang ayah Untuk bisa Memintin Rumah tanggaku Dengan baik Bagaimana Saya berdoa Berdoa Tuhan tolonglah Keluarga ku bahagia Tapi saya sendiri Tidak berfungsi dengan baik Bagaimana Seorang ibu bisa berharap Anak-anak akan menjadi Anak-anak yang luar biasa Penuh pengabdian Tetapi Kita tidak pernah Menginvestasi waktu Untuk sebuah perhatian Ibu Memang Luar biasa Karena ketika ibu lain Terlalu asik dengan dirinya sendiri Ibu memperhatikan Dan dia selalu punya waktu Untuk suami Dan anak-anaknya Ibu yang tahu Kapan suami itu Pergi kerja Mengantarnya Sampai ke depan pintu Dan ibu yang selalu Sudah siap Menanti Di kala sore Ia kembali Anak-anak yang selalu Merasakan kehadiran mama Sehingga mama Memang dengan gesit Memakai sisa waktu Untuk mengisi Untuk hal-hal lainnya Demi mendukung Bahagia rumah tangga Kalau sampai sodara Lebih rasa bahagia Ketemu teman Ketimbang ketemu suami Hai para ibu Kalau sampai Engkau merasa Lebih senang Ketemu kawan-kawan Daripada anak sendiri Saya sudah gak tahu lagi Ada satu yang salah Dalam diri kita Please Hati-hati Jangan benarkan hal itu Iya pak malung gini No 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 Dunia pasti menarik kamu Ingat Tidak ada yang salah Dengan pergaulan Saya bukan laki-laki Yang tidak bergaul Dan saya berteman Bukan karena Urusan pekerjaan Saya berteman juga Bukan karena urusan Oh ini gereja Lalu kalian jemaat Saya lalu berkawan Bukan Saya berkawan dengan Banyak orang Saya bukan hanya Dengan orang Kristen Dengan aktivis pun Saya bergaul Kegiatan saya setumpuk Tapi saya tidak mau Itu jadi alasan Untuk tidak Mugup Menginvestasi Waktu dan perhatian Tadi Karena itu semua kita Mesti bergulat Semua kita Mesti bertanding Bagaimana memenangkan Kompetisi kehidupan ini Ibuku Mamaku Yang luar biasa Sehingga orang Selalu sibuk Dengan urusannya Tapi mama Selalu pintar Membagi waktunya Untuk Suaminya Capek Capek kerja di luar Dia stres Dia punya beban Dia marah di rumah Karena anak-anak Tidak beres Tapi mama selalu tahu Menempatkan diri Dia tak membela Anak-anak Tapi dia menciptakan Keteduan dan ketenangan Yang semestinya Saudara bisa membayangkan Betapa rumah Seperti itu adalah sorga Karena itu jangan Tunggu Nanti engkau diangkat Ke sorga Ciptakan sorga itu Dimana kau ada Rumahmu adalah Sorgamu Mustinya Karena Tuhan sudah Menebus kita Dengan penemusan sempurna Masa rumah kita Bukan sorga kita Rumah kita harus sorga kita Pekerjaan kita adalah Pengabdian kita Itu pelayanan kita Entah kita pendeta Entah bukan pendeta Lakukan semua dalam Kelegaan Kebebasan Kemerdekaan Yang penuh hati Yang bersuka cita Maka bahagialah kita Inilah kompetisi hidup Yang harusnya kita jalani Saudara-saudara aku Yang gak kasih Disitulah seharusnya Kita bergulir Menciptakan Peluang demi peluang Dalam kehidupan Supaya kita betul-betul Sungguh-sungguh Mempunyai nilai tinggi Di keseharian Kehidupan kita Ibuku memang beda Yes Memang beda Kan dia tidak Benggerutu Dia tidak berkeluh kesal Bukan berarti Dia tidak ada tekanan Bukan berarti Dia tidak punya persoalan Tapi dia tidak Mengobrol itu Dalam kisah sehari-hari Seringkali Dia menceritakan itu Dalam bentuk cerita Aduh Tadi mama kesel Aku anaknya Mendengar Pak Tadi aku gini-gini Mendengar Tapi bukan gerutu Dia berbagi beban Kita mendengarnya pun Lalu simpati Dan coba menolong Bukankah dia ibu Yang anak-anak bilang Ibuku orang bahagia Yang suaminya Memujinya Oleh karena itulah Dalam kompetisi hidup Yang harus kita jalani Bagaimana kita Memenangkan Perkelahian itu Bagaimana kita Memainkan peran itu Bagaimana kita Mencipta damai itu Bagaimana kita Menjadi penengah Bijak itu Itu menjadi Amat Sangat Perlu Ibuku Memang beda Karena ketika Ibu lain Menjadi sumber Keluhan Ibuku Luar biasa Kami memujinya Karena terbukti Hadirnya Sesuai dalam keluarga Broken home Selalu orang lari Dan sayangnya Tidak pernah Mau menyelesaikan persoalan Tapi lari dari persoalan Pergi ini Pergi ini Jangan jadi pengecut Sebetulnya Menikah itu Memerlukan keberanian Dan pengorbanan Untuk menjalani Kalau anda tidak berani Berkorban Jangan pernah berani menikah Waduh pak Saya sudah keburu nikah ini Ya siap-siaplah Menderita Wah saya gak kuat pak Waduh Anda sudah masuk Bagian yang tidak bisa dirubah Karena yang kau tidak bisa bilang Ini gak cocok Lalu cerai Tuhan murka pada Karena itu Jalanilah Caranya apa Ya berubahlah dalam diri Berubahlah dalam sikap Perubahan bukanlah gugatan Yang diajukan Suamin untuk istri berubah Istri untuk suami berubah Berubahlah pada dirimu Maka itu akan memberi Influence pengaruh Pada sekitar Dan akan berubah Istri yang berubah Makin hari makin luar biasa Akan mempengaruhi suaminya Saya suka Alkitab Hei istri-istri yang kudus Betulkah kau kudus? Kalau kau kudus Koma Hendaklah engkau menguduskan suamimu Yang tidak kudus Hebat ya? Emang saya istri bisa apa? Emang kamu tidak bisa apa? Saya mana bisa ngomong sama suami saya pak? Saya kalau ngomong Saya ke gereja Langsung dia marah Siapa suruh kau ngajak dia ke gereja? Tapi perilaku hidupmu saja Tidak cocok dengan orang ke gereja Lalu kau mau ngajak dia ke gereja? Dia kan mencemohmu Saya ke gereja Supaya jadi seperti kamu Waduh Kan jadi gawat ya Ada satu joke kecil Tapi ini the true story bagi saya Saya sebut joke Karena memang Apa ya Nyentil banget Saya gak pernah lupa Dan mungkin sudah berapa kali Saya ceritain Pada waktu saya pelayanan di Jerman Seorang wanita Kristen punya suami Orang Jerman Lalu suaminya itu Saya lihat datang Lalu Retret juga kita pergi Cuman waktu retret Karena empat hari Saya kok Tadi pergi sama suaminya Tapi kok Kemudian gak kelihatan Tau-tau nanti pulang datang lagi Nah lalu saya tanya Nah pada waktu saya tanya kepada suaminya Apa sebetulnya Dan Dimana Suaminya itu Lalu istrinya bilang apa Istrinya menarik Ngomongnya luar biasa Dia bilang begini Karena saya tanyakan Kenapa gak ajak suami Mas Ugra Pak Ini memang pergumulan saya Ayo dong Suami mesti diberitakan Injil Itulah persoalannya Lu kenapa Tiap kali saya ngajak dia ke gereja Jawaban dia Apa Seterhana Nyakitin Dan akhirnya saya juga gak bisa bantah Kenapa Dia bilang Untuk apa saya ke gereja Kamu ke gereja tiap minggu Kadang-kadang ada acara Tengah minggu juga kamu pergi Sekarang saya mau tanya kamu Siapa yang lebih on time Dalam hal plan di rumah Mengerjain ini Suaminya Tepat waktu Dia yang selalu lel Lalu suaminya tanya lagi Siapa yang lebih sabar Ngurus anak Istrinya diem Karena memang suaminya cukup sabar Ngurus anak Kalau dia udah marah Mau main cubit aja Begitu ya Sekarang Cukup dua yang saya tanya Apakah kamu mau Saya berubah Dari sabar Jadi tidak sabar On time Jadi tidak on time Dengan ke gereja Waduh Itu nampar sekali Saya gak mau ke gereja Nanti berubah jadi kayak kamu Gede buk Plak Dia misteri Yang pasti gak bisa ngomong Langsung saya jawab Sorry Suami kamu benar Seribu persen Tapi saya juga bingung Kalau kamu tidak berubah Kalau kamu memang seorang Kristen Mestinya itu men-challenge kamu Bahwa kamu udah jadi batu sandungan Sebagai seorang yang ke gereja Gak bisa tepat waktu Gak bisa ini Gak bisa ini Bagaimana yang kau bisa bilang Yang kau Kristen Iya pak Ini memang persoalan salah No 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 Itu bukan persoalan Tanggung jawab Dimana kamu harus berubah Di kehidupan Sudah-sudah aku yang kekasih Pernahkah kita berpikir Sebetulnya kita menjadi batu sandungan Maka ibu yang bijak Adalah ibu Yang tidak menjadi batu sandungan Tidak jadi sumber keluhan Karena dia ibu Yang selalu dipuji Karena hadirnya Dan peran yang dimainkannya Membuat orang belajar Ingin seperti dia Tepat waktu Ingin seperti dia Sabar Ingin seperti dia Bijak dan seterusnya Wow Saya suka amsal Satu perbuatan lebih bernilai Daripada seribu perkataan Memang wanita ditakdirkan Banyak berkata-kata ya Berapa ribu sehari begitu ya Sangking kebanyakannya Lupa stok kata-katanya itu 75% Stok lu kesada itu ya Kata-kata bermutunya jadi kurang Karena itu supaya banyak berkata-kata bermutu Banyaklah baca Alkitab ya Supaya stoknya banyak di otak kita Kata-kata bagus itu ya Paling tidak Kita mengingat itu Lalu terpanggil untuk melakukan Kalau gak tahu Mau apa yang dikerjakan Ya Oleh karena itu Ibuku damai ku Ibuku pusat pengaduan Ibuku luar biasa Dia rekan kerja Allah Rekan kerja ayah Dimana ayah selalu bilang Untung ada mama Wow Untung ada mama Belum pernah aku dengar ayah ku berkata Menyesal menikahi mama Kalau itu yang terjadi Bonyoklah semuanya Hebat ya Karena itu Setelah-setelah kekaguman seperti ini Harus kita tumbuh kembangkan Dalam hidup kita Ibuku memang beda Banyak wanita berbuat baik Ibuku melebihi Ya Itu ayat yang ke 29 sampai 31 Ya Kenapa? Karena ibuku adalah Ibu yang cinta rumah Kehadirannya Sangat luar biasa Di dalam keluarga Dan ibu adalah ibu yang punya Tujuan hidup Setelah banyak sebetulnya Ibu-ibu jadi ibu Gak ada tujuan hidup Dan cuma jalani hari Dan mau menghabiskan hari Demi Tuhan yang hidup Kalau itu yang ada di benak kalian Menghabiskan hari Dan cuma jalan hidup ini Kalian punya wanita Paling celaka Dengar kalimat saya Wanita harus punya tujuan hidup Ketika dia menikah Dia punya tujuan pernikahan Bersama suami menyatu Ya Bagaimana untuk Melahirkan keluarga Yang memuliakan Tuhan Nah itu pelayanan kita Sehingga tadi Dua anak menjadi Dua keluarga yang memuliakan Tuhan Dan seterusnya Karena itu Ibu itu punya tujuan Bagaimana dia mengawasi Anak-anaknya Menolong anak-anaknya Sehingga anak-anak ini Tepat dalam memilih pasangan Dan seterusnya Lalu bagaimana Kemudian nanti dia punya cucu Dia masih bisa melihat Membawa mereka Untuk bisa dekat kepada Tuhan Karena maklum Anak-anak muda Keluarga-keluarga muda Selalu banyak kurangnya Lalu diisinya disana Bukan mencampuri Dan menguasainya Lalu menginvestasi Kekuatan kesana Untuk mengatur-atur Bukan Jangan pernah beli anak Karena engkau akan kecewa Pada akhirnya Jangan pernah menguasai mereka Karena engkau akan Hancurkan mereka Dalam hidup Tapi lepaskan mereka Bangun jadi keluarga Namun tidak bisa Lepas tangan Ya Karena itu Ibu lain boleh baik Tapi ibuku Punya tujuan dalam baik Dia tidak sekedar baik Supaya orang lain baik pada diri Ibuku seorang yang benar Cinta Tuhan Dia selalu lakukan Apa yang mesti dilakukannya Di dalam tugas tanggung jawab Dia rindu bagaimana Keluarga itu bersaksi Tentang Tuhan yang hidup Wow Banyak wanita yang baik Tapi ibuku lebih dari Wah Saya suka sekali Gambaran Amsal ini ya Ini Ini Sangat Sangat strong Kemudian yang kedua Ibu-ibu lain Ya Berbeda dengan ibuku Karena ibuku tidak mengejar Kemolekan yang semu Ibu tidak mengejar Kecantikan yang semu Sehingga ibu Tidak rajin untuk Gunting sana Gunting sini Setrika sana Setrika sini Gitu ya Jadi kulitnya Memang keriput Karena gak pernah Di setrika Yang lain Rapi Karena di setrika Jahit sana Tarik sini Kita tidak pernah puas Dengan hidup ini No Ya Ada bagian-bagian Dimana kita memang Mengatasi Hal-hal yang Menjadi semacam cacat Yang perlu diperbaiki Welcome Tapi saya kagum Pada kekuatan Yang dikatakan Amsal Karena kekuatan Seorang wanita Yang disebut Inner beauty Itu gak bisa dibantah Maka inner beauty Kelembutan Seorang wanita Inner beauty Itu pengertian Seorang wanita Itu membuat kita Wajah cantik Maafkan saya Kalian dinikahi Cantik ya Kira-kira berapa tahun Gak lama lagi Ketimpa air panas Selesailah semuanya Masa sih Kita urusannya Sampai Ketimpa air panas Apa enggak Tabrakan Apa kagak Masalah lu Ah cinta saya Sudah berkurang Pak Wajahnya sudah beda Ketika wanita Berkompetisi Seperti itu Maafkan Engkau sedang berkelahi Dengan ketakutanmu sendiri Wah Pak Kalau istri Gak ngurus diri Suami selingkuh Itulah salahmu Karena kau Mau membuat Wajahmu menjadi Ukuran menahan suamimu Supaya betah padamu Kau lupa Kemarin umurmu 25 Sekarang sudah 35 Kau lupa Ada gadis sekarang Berumur 25 Seperti kau 10 tahun yang lalu Maka suamimu Pasti melihat dia Wah itu 35 45 Siap-siaplah kau Sudah 2 sainganmu 55 3 sainganmu 65 4 sainganmu 75 Mati kau sebelum mati Karena suamimu Sudah terlalu banyak simpanannya Terlalu banyak yang muda Karena kau mau mengikat dia Dengan kemudahanmu Yang gak mungkin Kau pertahankan Gak bisa Tapi perilaku hidupmu Moralitasmu Akan membuat dia Berpikir ketika Mau berbuat salah No Aku pengen Tapi wah Apa ya Kenapa kamu mesti gini ya Uang istriku Bahaya kok istri Waduh langsung Zagliza sendiri Omong kosong pria Ketika tidak pernah berpikir Untuk berbuat dosa Bukan Tetapi tertahan Karena istri tercinta Lupa Yang nahan itu kan Tuhan Betul Saya juga tahu Roh kudus Ya jelas Tapi kenapa orang Masih bisa bikin dosa Apa roh kudus gak tahan Kan tahan kan Tapi kan kita punya tanggung jawab Tugas kita Maka moral tadi Kita gak mau jadi bapak Neko-neko Karena ingat anak kita Kalau engkau cinta anakmu Kalau enggak pasti kau Sembarangan hidupmu Abodoh amat anakmu Karena itulah Ibu yang beda tadi Adalah ibu yang tidak terlalu pusing Dengan kemolekan lahiriannya Tetapi bagaimana Dia menjadi bijak Mengurus dirinya Karena inner beauty Orang yang ada inner beauty Tidak mungkin Tidak mandi dalam satu minggu Pak inner beauty Inner beauty pak Tapi ini istri saya gak mandi Itu mah bukan inner beauty Itu bad beauty Bad and beauty Jadi pada waktu kita mau bilang Bagian-bagian seperti itu Dalam hidup kita Bagaimana kemudian Memahami realita itu Maka arusnya adalah Satu pemahaman yang perlu Dalam hidup kita Yang kita lakoni Seorang ibu Yang betul Mempunyai keindahan Dalam hatinya Keluar akan menjadi wanita Bertanggung jawab dia Bersyukur untuk tubuhnya Dan dia akan mengurusnya Dan merawatnya Tapi dia tidak merombaknya Saya pikir ini penting Ini yang saya pikir Harus kita lakoni Dalam hari-hari kita Dia tahu bagaimana mengurus Kalau ingat orang-orang julu ya Ya ada sedikit flag Saya kalau ingat Bagaimana Wanita kalau mau Motong timun di rumah ya Mau makan timun nih timunnya Enggak Memang bukan tiap hari Tetapi ketika timun Mau dipotong diuluk-uluk Kan keluar getahnya Ditaruh ke muka Cet Gosok-gosok Terus timunnya mau dimakan Jadi belum dibuang Dipakai semua Jadi saya pikir-pikir nih ya Kadang-kadang sekarang Sudah saya gede Tuh timun kita makan ya Tapi mama udah pake duluan tuh Buat kosmetiknya Habis itu baru kita makan Sisanya sebetulnya Dia potong ujungnya Kiri-kanan Ujung-ujung dia putar kan Keluar itu Agak apa Sedikit getahnya itu Itu taruh disini Bagus sekali untuk pori-pori Seger setengah makan Ya korek Ya korek Baru timunnya dibelak Baru kita makan Apa yang kita makan Sisa kosmetik mama Kira-kira itu judulnya ya Tetapi yang saya lagi berkita Eh dia gak ngabisin Tuh timun itu Memang mau dimakan Dan kalau makan timun itu Memang ujungnya dibuang sedikit Agak pait ujungnya Jadi dia bikin begitu Pinter loh Dia bikin untuk ini Baru dia buang Saya pikir Hebat loh Sehingga banyak hal Di rumah itu Kalau kita bilang Orang-orang bijak itu Kalau rumah kita dulu Kan rumah kampung Halamannya gede ya Pohon banyak tumbuh Ada jawabannya Ini buat ini Ini buat itu Oleh karena itu Sudah-sudah Ia mengurus diri Dia urus dirinya Dia rapi Dia rapi Tapi kecantikan yang natural Membuat orang jatuh cinta Aduh mama luar biasa Kenapa Wajahnya cantik Senyumnya itu yang membuat daya tarik Ada orang wajah Cantik lebih cantik Tapi senyumnya itu serem amat Melototin orang Kalau cewek cantik melototin kita Dari napsu kita jadi benci ya Buset Mau diprototin begitu Havul Sudara Kecantikannya langsung hilang Yang kita bayangkan Dia macan Karena itulah kita penting Untuk menempatkan diri kita Dengan cara yang pas Ibu tidak mengejar Kemolekan tadi Karena dia puas diri Ibu dipuji Bukan karena kecantikannya Lahiri ya Tapi kualitas hidupnya Perbuatan benar dan baik Itu dikatakan Berilah padanya bagian Dari hasil tangannya Biarlah perbuatannya Memuji dia Di pintu-pintu gerbang Istilah pintu-pintu gerbang Adalah lalu lalang Dimana orang keluar masuk Artinya Menggambarkan masyarakat Kehidupan sehari-hari Biar semua orang Yang lalu lalang Memuji dia Karena perbuatan baiknya Maka kita harus memberikan upanya Upah bagi dia apa? Pujian Berbuatlah baik Maka engkau akan memaksa Semua orang memuji Jangan minta dipuji orang Karena semua orang Kan mengkinamu Karena pujian Tidak bisa dipaksakan Saya suka Alkitab Dan saya akan berkelahi Di sana Saya suka Alkitab Dan saya mau belajar itu terus Saya membayangkan Seorang ibu Yang dengan lugas Dengan jeli Memainkan perannya Saya membayangkan seorang ibu Yang kemudian dengan penuh cinta kasih Dan kemudian membuat orang-orang bilang Eh itu siapa? Itu mamanya Ih mama lu Baik amat ya orangnya Makanya teman-teman Kalau di rumah Anak-anak kita bilang Selalu mereka bangga Wah Kalau mamanya betul-betul Menjadi satu kisah Orang-orang bangga Anak-anak bangga Eh mama lu Baik lu tadi Tapi kalau kemudian Orang-orang tua ini Berlaku hal-hal yang salah Maka bagaimana kemudian Anak-anak itu akan rasa Tidak respekkan Gara-gara mama saya jadi malu Mama malu-malu ini aja Nah sudah sultan aku Kemudian bagaimana kita bisa belajar Mengerti apa yang menjadikan Tuhan itu Sehingga dengan demikian Mamaku memang beda Sehingga mama itu Betul-betul memberikan Impact dalam kehidupan itu Nah biarlah sebetulnya ini Ini menjadi harapan kita Saya tidak tahu Sejauh mana anak-anak Bangga pada kalian Sebagai ibu Tapi saya harap Itu beban mental kita Beban moral kita Supaya anak kita Bangga pada kita Saya tidak tahu Seberapa suami-suami Memujimu Tapi saya kira Itu jadi kompetisi Yang harus kita selesaikan Ya Supaya betul Suami-suami Respek pada kita Biarlah itu menjadi bagian kita Kita jalan disitu Untuk kemuliaan namanya Tuhan menolong kita Selamat menjadi ibu yang berbeda Tapi tolong jangan bilang Pak minggu depan Bapak lihat saya berbeda Kenapa? Karena saya mau operasi Bukan itu maksud saya Tolong jangan salah paham Ya Kau operasi Suamimu yang menderita Karena harus menanggung Seluruh biaya Kan begitu ya Please ya Pak-papak Saya akan jadi ibu yang berbeda Minggu depan Bapak lihat Tampilannya lain Pak No 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 Saya gak tanya Besok kau mau pakai tas apa Atau baju merek apa No 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 Tapi bagaimana hidup kita Selamat berkompetisi Untuk menemukannya Dan saya harap Kita tidak menjadi orang-orang Yang kemudian Menjadikan itu Apa namanya Hanya sekedar Pemuas telinga Tapi betul-betul semangat Untuk kita berubah Menjadi seperti yang Tuhan mau Kita tunduk kepala Kita berdoa Terima kasih Tuhan Ibuku memang beda Biarlah jadi kebanggaan Anak-anakku Ibuku memang beda Harusnya menjadi gairah Di hidup keluarga Ibuku memang beda Maka papa memujinya Papa merasa tenang Kalau ada mama Keluarga kita Akan mempunyai Masa depan yang cerah Kami berdoa Tuhan Tolonglah Tuntunlah Bimbinglah Supaya hidup kami Terus seperti yang Tuhan mau Kami berdoa ya Tuhan Kuatkanlah Teguhkanlah Hidup kami berkenan Kepada Anda Terima kasih untuk semuanya Biarlah kasihmu Makin nyata Di hari-hari kami Nama Tuhan dipermuliakan Demi Yesus Kristus Sumber berkat Kepala keluarga Kami berdoa Kami memohon Di hari ibu ini Berdoa untuk para ibu Supaya Tuhan menolong mereka Memimpin mereka Menopang mereka Sebagai suami Ajar kami mengasihinya Sebagai anak menghormatinya Biarlah ibu kami Menjadi seperti ibu Yang digambarkan Al-Qidab Keluarga kami Keluarga yang berbahagia Dalam nama Tuhan